Nah, isi dalemnya, mau kita buat filling ayam. Bumbunya bumbu dasar, bawang merah, dan bawang bumbu. Senangnya tadi saya bisa memetik kol sendiri, pemirsa. Jadi kolnya masih benar-benar segar. Dan check it out, ukurannya juga masih besar sekali. Kita akan membuat kol gulung isi ayam. Jadi kolnya ini mau saya buatkan sebagai lapisan luar. Untuk membuat kolnya sebagai gulung luar, kolnya ini akan saya blanch terlebih dahulu. Nah, yang batang di tengahnya, mau saya potong terlebih dahulu. Oke, kita tarik. There you go. Tinggal kita ambil perlembar ya. Daunnya ini untuk pemirsa. Kalau sudah dapat beberapa seperti ini, tinggal kita blanch. Blanch itu artinya, kalau kita celupkan di air yang mendidih, sampai dia layu. Sampai dia bukut, bisa dilempat dan bisa kita makan. Dan airnya, air yang mendidih kita tambahkan garam. Tinggal kita celupkan di air yang sudah kita kasih garam. Jadi semuanya kita blanch, diangkat, kita sisihkan dulu karena kita akan membuat filling-nya. Nah, isi dalamnya mau kita buat filling ayam. Bumbunya bumbu dasar, bawang merah, dan bawang putih. Nah, bawang putihnya dulu. Bawang merah. Bumbunya, mau saya iris kasar. Bisa kita tumis buku-buku dasarnya. Jadi bawang merah dan bawang putih. Bawang bombanya juga bisa kita masukkan. Kalau bawang isi garung, pemirsa, tambahkan wortel parut. Wortelnya, saya gunakan satu buah wortel, cukup diparut kasar. Just add it in there ya. Kemudian tambahkan ayam cincangnya. 6200 gram daging ayam tanpa tulang. Nah, ini sudah mulai bisa dibumbui, pemirsa. Garam. Salt. Lada putih. Dan seterusnya. Kecap, manis. My favorite. Sweet soy sauce. Yeay. Kalau pemirsa super pedas, bisa ditambahkan saus sambal. Kita aduk. Tunggu sampai matang sebentar. Sementara menunggu, saya mau potong-potong daun bawang. Daun bawangnya cukup dirajang. Daun bawang. Lock it in here. Dan soun. Tinggal diratakan. Isinya sudah siap. Can you use it? Tinggal kita gulung ya. Kita ambil satu lembar kol yang tadi sudah kita belanj terlebih dahulu. Nah ini mau saya kasih feeling kemulisan daging ayam. Just take some. Tuh tulisan. Dan kita gulung. Kol ini pemirsa selain murah, terus bisa digunakan di berbagai jenis masakan. Juga banyak mengandung mineral. Dan vitamin C-nya juga tinggi. Ini kalau yang sudah digulung. How pretty is that? Hampir mirip seperti cuman. Kalau pemirsa mau tanpa saus, just eat it like this. Atau dicocol di saus sambal. It's really yummy.